Intro Salam, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klopos Sukacita Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa Mari berdoa Maha Besar Engkau Allah Pencipta Langit dan Bumi Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah dengan kekuatan Rok Kudus Terima kasih, syukur pujian kami kembali Terima kasih juga lewat kesempatan ini Lewat channel Klopos Sukacita kami akan belajar daripada firman Tuhan Rok Kudus hadir bagi kami Untuk mengerti memahami apa yang Tuhan inginkan lewat kebenaran firman Demi Kristus kami memohon, amin Pemirsa bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini Terdapat dalam kitab Ayub Pasal 29 Ayat 21 hingga yang ke-23 Di bawah perikop kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang Ayat 21 Demikian firman Tuhan pujian kepada Kristus selama-lamanya, amin Pemirsa dari bagian kitab Ayub Pasal 29 ayat 1 sampai 23 Kita dituntun dengan tema Sikap dan tindakan yang baik disukai orang Sikap dan tindakan yang baik disukai orang Pemirsa kisah Ayub yang digambarkan dalam Pasal 29 ini Di mana Ayub mengenang kembali masa jayanya dan ia mengetahui bahwa pada masa-masa kejayaannya Begitu ia berlimpah dengan harta kekayaan, kehormatan, semua dimilikinya Hal itu tidak membuat pribadinya menjadi seorang yang angkuh atau sombong Atau memiliki kekuasaan untuk menindas yang lemah Ia dalam memiliki segala kejayaan kemuliaan harta kekayaannya itu Ia juga memiliki hikmat yang benar yang tentunya berasal dari Allah Sehingga dalam menghadapi segala situasi Ia menyikapinya dengan baik Dalam berhadapan dengan orang-orang lain pun Ia pun menghadapinya dengan hal yang baik pula Ayub melayani dengan baik Setiap perkataannya menjadi pengajaran atau nasihat Yang suka sekali didengar oleh orang Kehadiran Ayub juga begitu dirindukan oleh orang-orang Yang merasakan tangan kasih dari Ayub Pemirsa, sikap dan tindakan Ayub Yang digambarkan dalam bagian firman Tuhan saat ini Pasal 21-23 Sesungguhnya adalah sebuah memori atau kenangan Ayub Saat ia ada dalam kejayaannya waktu silang Ketika Tuhan mengizinkan ia ada dalam penderitaan Tuhan memberi kesempatan untuk Iblis mencobainya Lalu semua apa yang ia miliki diambil oleh Tuhan Mendatangkan penderitaan kesusahan baginya Ayub hanya mengenang apa yang pernah ia alami Ia rasakan ia miliki pada waktu-waktu yang telah silam Ayub tidak menyalahkan Tuhan atas segala hal yang ia hadapi Tetapi ia hanya menghibur dirinya dengan mengenang apa yang pernah ia alami Ia rasakan ia miliki pada waktu yang telah ia lewati Pemirsa tema kita mengatakan sikap dan tindakan yang baik disukai orang Dan tema ini pun kita belajar dari sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Ayub Ketika ia adalah masa-masa yang baik Ia menyadari bahwa semua itu Tuhan berikan dan ia pun memberikan kepada orang lain Membagikan kepada orang lain Hal yang harus diingat Bapak Ibu Saudara Bahwa hukum tabur tuai itu masih berlaku Orang baik akan bertemu dengan kebaikan Tetapi orang jahat juga akan bertemu dengan kejahatan Kalau kita bersikap baik dan bertindak baik Kemana pun kita pergi Jauh dari orang Maka mereka pun akan merindukan kita Mereka akan menceritakan kebaikan kita Tapi juga mengharapkan kehadiran kita Tetapi sebaliknya Kalau kita bertindak dan bersikap yang kurang baik atau jahat kepada orang Pasti orang juga akan mengatang-ngatai kita Dan tentunya mereka tidak mengharapkan kehadiran kita Oleh sebab itu Mari belajar Dari sikap Ayub Melakukan hal-hal baik Yang tentunya menyenangkan semua orang Terlebih lagi Sikap dan tindakan kita yang baik itu Bukan untuk mendatangkan kepujian bagi kita Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan Percayalah Ketika kita melakukan Memberi sikap yang baik Melakukan kebaikan Tuhan pun akan menghadirkan Hal-hal baik Dalam kehidupan kita Amin Mari berdoa Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Rok Kudus Firmanmu mengingatkan kami Untuk ada dalam menjalani kehidupan kami Memberi sikap dan tindakan yang baik Kapan dan dimanapun kami ada Supaya Tuhan yang dimuliakan Sebab segala sesuatu di bawah kolong langit ini Tuhan memberi Untuk kami pun membagikan kepada sesama kami Ajar kami untuk tidak bersikap angku Sombong Apalagi berkuasa atas yang lemah Ajar kami untuk selalu mengasihi sesama kami Sebab itulah yang Tuhan inginkan Bagi kehidupan kami Biarlah Tuhan memeteraikan firmanmu Dalam kehidupan kami Kami belajar dari seorang ayub Yang memiliki sikap dan tindakan yang baik Sehingga menyenangkan orang lain Bapak Berkati pemirsa Klavusuka Cita Dimana saja mereka berada Dalam seluruh keberadaan hidup mereka Apapun yang mereka alami Rasakan saat ini Hadirlah engkau dalam kehidupan mereka Supaya di sana Mereka mengalami sukacita Dan memuliakan Tuhan Dalam keberadaan hidup mereka Berkati juga tim Klavusuka Cita Dalam tugas tanggung jawab pelayanan Memberitakan firman Tuhan lewat channel ini Baik tim maupun Baik kru maupun para pelayan Dengan setia menabur firmanmu Tuhan memberi Kekuatan kesehatan bagi mereka pula Semua orang yang kami kasihi Mereka yang membenci memusuhi kami Kami serahkan kehidupan mereka Dalam tangan pengasihan Tuhan Terpuji-puji namamu ya Allah Bapak Ya Yesus Kristus ya Ruh Kudus Dari dulu kini hingga selamanya Amin Shalom Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton